Shalom Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Pada kesempatan ini marilah kita menaikkan puji, hormat dan syukur Di hadapan Allah yang telah memanggil kita dan yang telah menyelamatkan kita Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan pokok bahasan Gelombang permasalahan diselesaikan oleh Tuhan Saudara sekalian dalam kitab Masmur 107 Ayat 23 sampai dengan ayat yang ke 32 Firman Tuhan berkata kepada kita dalam ayat 23 Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal Yang melakukan perdagangan di lautan luas Dan disini saudara sekalian Rupanya muncul permasalahan Apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan Permasalahan bermunculan berkaitan dengan gelombang Yang semakin meninggi badai semakin kuat Seperti dikatakan dalam ayat yang ke 25 Ya berfirman maka dipangkitkannya angin badai Dan meninggikan gelombang-gelombangnya Ini permasalahan saudara sekalian Kemudian Persoalan-persoalan ini yang terus membara Bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan ini Gelombang permasalahan datang Dan kita tahu saudara sekalian Setiap anak-anak Tuhan Mereka harus mencari Tuhan Dalam ayat 28 firman Tuhan berkata kepada kita Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan Dalam kesesakan mereka Dan dikeluarkannya mereka Dari kecemasan mereka Saudara sekalian ketika dia diperadabkan Dengan permasalahan Yang begitu dahsat Gelombang permasalahan yang begitu besar Maka membuat setiap orang Menghadapi satu kecemasan Mereka juga merasakan Ini beban yang paling berat Sehingga dia merindukan Supaya Tuhan campur tangan Tuhan menolongnya Dan Tuhan memimpinnya Saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Ketika Permasalahan datang Dan kita datang kepada Tuhan Dan itu alangkah lebih baiknya Karena ketika kita sendirian Tidak akan mampu Untuk mengatasi Gelombang permasalahan itu Namun ketika kita menyertakan Tuhan Tuhan lah Yang akan campur tangan Tuhan akan menolong kepada kita Dan bahkan dikatakan 29 dibuatnya Bade itu diam Sehingga gelombang-gelombangnya menjadi tenang Luar biasa Tuhan campur tangan Sehingga ketenangan terjadi Ketika gelombang permasalahan itu hadir Dan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan Dan melibatkan kepada Tuhan Dan firmannya juga menjelaskan kepada kita Ketika badai itu menjadi reda Dan menjadi tenang Maka mereka bersuka cita Mereka bersuka cita Sebab semuanya reda Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan Kesukaan mereka Ayat 31 Yalah mereka bersyukur kepada Tuhan Karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib Terhadap anak-anak manusia Yalah mereka meninggikan dia Dalam jemaat umat itu Dan memuji-muji dia Dalam majelis para tua-tua Kita patut bersyukur Ada permasalah Mencari Tuhan Tuhan meredakan Dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Atas kebenaran Jerman-Mu ini Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup Kami berdoa Amin